Shalom salam sejahtera bapak ibu saudara saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di channel Jalan Yang Lurus Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video di channel ini Juga bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen dan juga share kepada teman-teman yang lain Tuhan Yesus memberkati kita semua Puji Tuhan sahabat jalan yang lurus Di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa Dan pastinya kesaksian ini akan menguatkan iman kita bahkan juga memberkati kita semua Yang dimana seorang bapak yang berasal dari pulau NTT yang berlatar belakang bukan orang percaya Akan tetapi puji Tuhan pada akhirnya melalui proses kehidupan yang dia jalani dan dia alami Pada waktu itu dia memantapkan dirinya untuk sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi Dan semua berawal dari sakit penyakit yang dialami oleh bapak tersebut yang tak kunjung sembuh Dan pada akhirnya melalui segala sesuatu cara yang dia lakukan Dia bertemu dengan pribadi Yesus Dan pribadi Yesus itu sendiri atau Tuhan Yesus itu sendiri Yang menyatakan mujizat dan kuasanya kepada bapak tersebut Sehingga dia boleh mengalami pemulihan, kesembuhan Dan pada akhirnya dia sendiri mengalami pertobatan Sehingga pada akhirnya dia menerima dan percaya kepada Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi kehidupannya secara pribadi Dan sebelum kita menyaksikan video kesaksian dari seorang bapak tersebut Saya terlebih dahulu akan membacakan untuk kita semua satu bagian firman Tuhan Yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 disitu dikatakan Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada bapak kalau tidak melalui aku Sahabat jalan yang lurus Kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita semua Untuk kita menyaksikan kesaksian yang sangat luar biasa Dari seorang bapak yang pada akhirnya dia menerima dan percaya kepada Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi kehidupannya secara pribadi Mari kita saksikan videonya bersama-sama dan Tuhan Yesus memberkati Puji nama Tuhan Terima kasih atas kesempatan yang indah malam yang diberkati ini Buat Kakak Perenki sama Kru Pertama-tama sebelum saya bersaksi Saya ingin memperkenalkan nama saya Nama saya Mahmud Abraham Asal usulnya dari Flores Timur Bagian Solor Sudah punya istri Istri satu anak dua Istri saya dari Lamungan Jawa Timur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih yang begitu besar Luar biasa buat Tuhan Yesus Karena begitu besar kasih sayang Tuhan Sehingga saat ini saya bisa dapat mengenal dia sebagai Tuhan dan juru selamat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dimanapun Anda berada Dimana kesaksian saya Bahwa dulunya Saya latar belakang dari muslim Tapi muslim awam Tidak terlalu fanatik Dulunya juga Rindu sekali Dari kecil orang tua saya Kepingin sekali untuk saya bisa dapat Belajar mengaji Karena orang tua tahu bahwa Saya punya suara itu bagus Baik itu ajan Bahkan baik itu ngaji Dan Saya lihat begitu banyak teman-teman Bahkan Adik di bawah saya Mereka kalau ngaji Mereka cari guru ngaji Satu orang saja mereka bisa mengerti Bisa dapat mengaji Tapi di saat saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Begitu orang tua saya Begitu korban Dan begitu rindu untuk saya Harus tahu mengaji Supaya Mereka senang begitu Karena mereka lihat bahwa Suara saya bagus Namun Saat itu Sampai lima guru ngaji pun Satu guru pun Saya tidak Sama sekali tidak mengerti Tentang namanya mengaji Saya percaya bahwa Ini semua ada rancangan Tuhan Dalam kehidupan saya Baik singkat cerita Bapak Mama yang dikasih Tuhan Dimana dulunya saya Sedikit pun Sedikit pun dan Tidak punya rencana Dan tidak punya niat Untuk mencari Yesus Kami tidak punya niat Tapi Allah yang Kita sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Dia punya kasih Begitu besar Dia tidak melihat Latar belakang saya Dia tidak melihat Dia tidak menilai Saya punya kejahatan Tapi saya percaya bahwa Dia datang Bukan dia cari orang yang suci Tapi dia datang cari orang yang berdosa Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya mau bilang Bahwa Saya mengucap syukur Dan terima kasih buat Bapak Ibu Dimanapun Anda berada Dan dimana saya berterima kasih Karena selama ini Sudah mendukung doa buat saya Baik sadar dan tidak sadar Baik itu doa puasa Doa bergumulan Bahkan doa safaat Biasanya Bapak Ibu selalu berdoa Bahwa minta Tuhan Yesus Tolong Tangkap orang-orang jahat Orang-orang pasik Orang yang biasa lempar gereja Biasa musuh Orang Kristen Malam hari ini Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Bukan secara kebetulan Kita bertemu lewat Youtube ini Di Merkel TV ini Saya percaya ada maksud Dan rencana Tuhan Di balik kesaksian kita Atau pertemuan kita Malam hari ini Tuhan Karena saya percaya Bahwa salah satu Yang Bapak Ibu Berdoa selama ini Minta Tuhan untuk berperkara Tangkap orang-orang pasik Orang-orang yang biasa lempar gereja Yang biasa musuh orang Kristen Salah satu Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Ini saya Saya pernah lempar gereja Pernah musuh orang-orang Kristen Tidak suka dengan orang Kristen Salah satu saya Bapak Mama yang dikasih Tuhan Dan saya berdoa Bapak Mama Kakak Adek Bersaudara semua Doa Bapak Ibu semua Saya tidak mampu untuk membalas Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Mama Dalam doa dan pergumulan Bapak Mama semua Terima kasih atas doanya Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Singkat cerita Kenapa saya dengan istri saya Bisa dapat mengambil Keputusan ikut Tuhan Sedangkan dulunya Kami paling benci Kami paling musuh Kami tidak suka sama sekali sama Tuhan Yesus Karena kami dari kecil Bukan diajarkan untuk mengenali Yesus Satu saat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan mempertemukan saya Dan istri saya di Timor Leste Dan dulu Saya dengan istri saya Kami merantau di Timor Leste Dan kami juga Nika di sana Punya anak dua di sana Dan saat itu Cari hidup saya di sana Kami biasa jual Beli pakaian Keliling di kabupaten Atau di kota Istri saya punya pengalaman Jual baso Bikin kue Jual es campur Jadi puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan Bapak Ibu yang Yang luar biasa Dimana Tuhan Ijinkan kami bertemu Di Timor Leste Kami percaya Saya percaya bahwa Itu bukan secara kebetulan Dimana Kami dua Saya dengan istri saya Kami berusaha Di Timor Leste Dan Tuhan Ijinkan kami dua Jualan bakso Di satu gereja Dimana di belakang gereja Kami tinggal di belakang gereja Dan di depan rumah kami itu Setiap hari Minggu Jumat itu Di gereja itu Mereka selalu angkat Puji-pujian Menyembah Bahkan melompat-lompat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dan sebagai manusia Yang belum mengenal Kristus Rasanya jengkel Bahkan waktu itu juga Saya dengan istri saya Kami numpang Salah satu seorang Bapak Dimana Seorang Bapak ini Beragama Kristen Katolik Dan saat itu Kami duduk Satu saat Kami dengar Begitu jemaat Yang ada di dalam gereja Entah gereja itu Gereja GBI Atau GPDI Tapi saya percaya bahwa Itu gereja karismatik Karena mereka senang Tiasa Di saat mereka berdoa Mereka memuji Tuhan itu Dengan tepuk tangan Lompat suka cita itu Jadi pasti saja Gereja karismatik Akhirnya Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Dan di saat kami mendengar Mereka sentara memuji Dan memuliakan Tuhan Yang pemilik rumah ini Rasa jengkel Padahal dia ketolik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dia sudah mengenal Kristus Tapi dia ketolik Kebiasaan dia kan Tidak seperti Karismatik Jadi dia juga Marah Dia bilang Kenapa kok orang ini Masuk gereja kok Masa tepuk-tepuk tangan Nyanyi Lompat-lompat Dia saja Sudah kenal Kristus saja Sudah Dia juga marah Apalagi saya Yang belum kenal Kristus Malah saya lebih marah lagi Akhirnya satu saat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Hari Minggu Mereka sedang memuji Dan menyembah Tuhan Di gereja Saya berpikiran pendek Akhirnya Di saat Saya mendengar mereka Sudah menyembah Tepuk-tepuk tangan Dan saya Dari belakang gereja itu Posisi Saya tinggalnya Di belakang gereja Jadi tidak jauh juga Jadi saya ambil batu Langsung saya lempar ini gereja Dan saya percaya Waktu saya lempar gereja Pasti orang yang ada Di dalam gereja itu Bukan mereka marah Pasti mereka berdoa Buat saya Mungkin juga mereka berdoa Minta Tuhan Rubah batu itu menjadi jiwa Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bukan cuma satu kali Yang saya lempar gereja Kedua kali Ketiga kali saya lempar Dan saat itu juga sempat Saya mau racikan bom Mau lempar Mau bom ini gereja Tapi waktu itu Saya belum punya pengalaman Untuk mau bom ini gereja Bikin bom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya tidak jadi Cuma saya lempar saja ini gereja Tapi begitu luar biasa Bapak Mama yang dikasih Tuhan Dimana batu yang saya lempar Gereja tadi Tuhan rubah Menjadi empat jiwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dimana Saya sama istri Kami dua orang Tambah dua anak Jadi kami empat orang Bisa dapat mengenal Tuhan Sebagai jurus lama Tapi singkat cerita Sesudah saya lempar gereja Lewat satu dua hari Saya mulai rasa sakit Tuhan izinkan saya sakit Dan saya sakit itu Sakitnya di dalam perut Duduknya di bagian pusat Jadi di bagian perut saya ini Panasnya luar biasa Dan siang malam itu Saya menangis terus Dan waktu itu Karena Kebetulan saya masih muslim Jadi ada saudara saya Ada tugas Mengajar di SMP Dekat itu Jadi saya suruh Yang pemilik rumah ini Suruh panggil jam 12 malam Karena saya tidak tahan lagi Karena rasanya sakit sekali Jadi akhirnya Si pemilik rumah ini Pergi panggil Dia datang Dia datang langsung Dia kasih ujung jari sahadat Taruh di pusat saya Cuma dia Rasanya tenang saja Cuma mendidih Ini rasa sakitnya Memang berkurang Tapi mendidihnya tetap Jadi puji nama Tuhan Akhirnya sakitnya Berkepanjangan Tidak lama kemudian Saya Dengan istri saya Mulai cari Waktu itu kami belum kenal Tuhan Jadi kami bukan mengandalkan Tuhan Tapi kami mengandalkan Kami punya kekuatan Waktu itu kami masih Usaha di sana Kami punya anak 26 orang Usaha jual baso Dan jual barang lain-lain Yang ada di perbatasan Timor Leste Dan mulai Saya dengan istri saya Kami mulai berusaha Berjuang Untuk mencari kesembuhan Akhirnya kami Di sana Usaha tidak dapat Akhirnya kami turun Sampai ke Kupang Dan kami Cari dukun Dan dukun itu Kami cari di kota Kupang pun Tidak Mampan Akhirnya Saya pulang Dengan istri saya Saya pulang antar istri Dengan anak saya Di Surabaya Sampai di Surabaya Kami juga sempat Berjuang Untuk cari kesembuhan Baik itu dokter Lebih banyak dukun Lebih puji Lama Tuhan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Sampai di dokter pun Cari tahu penyakit pun Tidak ketemu Habis itu Mertua saya juga Begitu korban Luar biasa Dia cari Dukun Bahkan sampai bermalam Cari dukun Untuk maksudnya Mau membantu saya Supaya saya bisa sembuh Begitu Tapi begitu Luar biasa Dia sudah korban Begitu banyak Tapi Satu dukun pun Tidak mampan Akhirnya Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Saya selama di Surabaya Dua bulan lebih Dan sakitnya Tidak bisa berhenti Akhirnya saya pulang Ambil keputusan Pulang sendiri Untuk berobat di Kupang Di NTT Dengan sampai di Flores Jadi puji nama Tuhan Akhirnya saya pulang Sampai di Kupang Dan waktu itu juga Belum kenal Tuhan juga Jadi sempat masih cari-cari Dukung juga Dan cari dukunnya Bukan satu dua orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya hitung sampai Sudah berjumpa Ketemu dengan Tuhan itu Saya hitung dukun saya Sebanyak 130 lebih dukun Yang titik terakhirnya Di Alor Baranusa Yang begitu hebat Dan Waktu itu Sebelum saya sampai di Alor Saya langsung kembali ke Flores Orang tua suruh saya pulang ke Flores Untuk berobat di sana Jadi sampai di Flores sana Orang tua juga memang Dengan begitu Susah payah Berjuang Supaya maksudnya Bisa cari Orang pintar Dukung yang hebat Supaya saya bisa dapat Disembuhkan begitu Tapi begitu luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Namun satu dukun pun Tidak mampan Akhirnya Saya pulang kembali ke Kupang Dan sampai di Kupang Saya dengan istri saya Saya punya anak Saya kasih tinggal tahan di Flores Saya dengan istri saya Kami datang di Kupang Kami keliling cari dukun Dimana yang paling hebat Kami pergi Sampai semua yang kami punya Sampai habis Sampai nol rupiah Baru tidak lama kemudian Kami dengar kabar lagi bahwa Ada yang sudah pulang Berobat dari Alor Baranusa Mereka bilang Tidak lebih bagusnya Coba kamu ke Alor Baranusa Karena disana ada Dukung satu paling hebat Ya disana Kalau orang bikin Bagaimana caranya Dia tahu semua Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya Saat itu memang Posisinya sudah tidak ada lagi Akhirnya saya tanya Istri saya Saya bilang Istri bagaimana Kalau kita pergi bagaimana Tapi istri saya jawab Kita bisa pergi Posisinya tidak ada uang lagi Kalau kakak pergi sendiri Tidak apa-apa Kita usahakan pinjam uang Jadi akhirnya puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan Akhirnya saya Sorenya dia menuju Ke dukung punya rumah Cari tahu Itu dukung ada tidak Jadi sampai di dukung punya rumah Dukung janji Bilang sore Jadi akhirnya sore Menuju ke dukung punya rumah Akhirnya dukung Ketamu sama dukung Dukung langsung Janjinya Suruh dia tunggu di rumah Nanti saya kesana Jadi akhirnya Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Duduk tidak lama kemudian Dukung ini datang Dan datang dia tanya Anak sakitnya bagian mana Saya bilang bagian perut Panas Bagian perut dan panas Dia mendiri begitu Jadi dia bilang Kalau begitu Anak tidur Di atas tempat tidur Nanti saya ambil air Baru saya sholat tajud Baru Saya pegang anak Oh ya Saya bilang siap Bapak Jadi puji Tuhan Akhirnya Saya naik tidur Di atas tempat tidur Dan saya tunggu Bapak si dukung ini Ambil air satu ceret Dan dia sholat Tapi baru dia Baca mantra Di dalam air ini Baru Di ceret ini Baru Dia taruh di saya punya perut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sesudah dia baca habis Dan dia ambil air Taruh di atas perut saya Saat itu perut saya Ini gemetar Kayak ada barang hidup Begitu Gemetar Akhirnya ini dukung Saya lihat dia punya muka bingung Dia kebingungan Karena dia bilang Selama saya tangani orang Begitu banyak Ada sakit Sampai Ulat pun Bisa Sembuh Kok masa anak punya Seperti ini Kok mana tidak Masa kok tidak bisa Kok sepertinya Kayak barang hidup Di perutnya Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dia Besok malamnya Dia datang lagi Dia sudah Sorenya Malamnya itu Dia sudah pegang Akhirnya besok malamnya Dia datang lagi Dia pegang kedua kalinya Yang kedua kalinya juga sama Dia pegang juga sama Dia sholat tahjud Dia baca air mantra Baru ditaruh air itu Di saya punya perut Dan di saat itu Dia taruh Saya punya perut Dia metar Jadi dia bingung Dia bingung Dia ada akalnya lagi Dia cari akalnya Kalau begitu Besok saja Saya mau Sebentar saya pulang sholat dulu Saya cari tahu dulu Kalau bisa Bisa besok Kita ke kebun dulu Saya punya kebun Jadi akhirnya besok Dia datang Langsung dia ajak saya Menuju ke kebun Dia punya Kebun itu di pinggir laut Dan di atas gunung Bapak Ibu yang dibawanya Dibawah laut Tapi kita di bagian atas Akhirnya Dia bawa saya ke gunung Ke kebun Dan dia taruh saya Di satu pondok rumah Habis itu Dia jalan Kasih tinggal saya sendiri Di dalam Di pondok situ Saya orang baru Saya juga rasa Takut luar biasa Tapi saya lihat ini Saya mau panggil dia Tapi tidak lama Yang Bapak Tua Yang dukung ini hilang Entah dia Dimana saya tidak tahu Tapi dia janji Pesan saya Kamu diam disini Nanti Kamu akan ketemu sama jin Nanti jin Apa saja yang datang Nanti kamu lihat Bagi manusia Waktu itu Saya bilang Ini Saya tidak bisa Ini begini Itu rasanya takut Luar biasa Tapi memang puji Tuhan Luar biasanya Kasih Tuhan Dia jalan selama Dua atau tiga jam Begitu Satu jin pun Tidak datang ketemu Sama saya Satu jin pun Tidak datang ketemu Dengan saya Jadi tidak lama Kemudian sekitar dua jam Lebih begitu Maksud tiga jam Dia datang Dia datang Tanya saya Bagaimana anak Kamu Tidak apa Dan siapa yang datang Saya bilang Tidak Bapak saya Tidak ketemu Sapa-sapa Dan tidak ada orang Yang datang Sekini Buku bisa Saya bilang Itu sudah Bapak saya Tidak tahu Cuma tadi Tidak ada orang yang datang Akhirnya Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tidak lama kemudian Dia duduk berpikir Dan dia bilang begini Kalau begitu Kita pulang saja Ke kampung Kembali Akhirnya kami pulang Ke kampungnya Dan sampai di rumah Dia duduk lama Berdiri renungkan Dia bilang Selama ini Saya tangani orang Begitu banyak Masalah yang begitu Luar biasa Saya kasih mereka Berdoa Berdoa Kasih baca mantra Di dalam air Kasih mereka minum Semua mereka punya beban Langsung Jadi Kenapa kok Anak punya ini Kok susah Luar biasa Jadi akhirnya Di dalam pikiran hati saya Saya bilang Mungkin pasti saja Bapak Tuhan ini Mungkin tidak Bisa Jadi tidak lama kemudian Dia sendiri yang buka mulut Bahwa Dia bilang begini Anak Jangan marah Kalau bisa Anak coba cari yang lain dulu Karena Bapak tidak bisa Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya ambil keputusan Pulang Ke Kupang Dan sebelum pulang ke Kupang Kami menuju ke Alor kota dulu Sampai di Alor kota Masih ketemu Seseorang lagi Mereka cerita Bilang tidak Kalau begitu Coba kamu pergi yang di sana Ada yang di sana itu Dia biasa bantu-bantu orang Jadi Saya rasa Saya juga rasa Karena belum sampai di Kupang Masih di Alor Jadi saya bilang Kalau begitu Coba kita ke sana Namun Puji Tuhan Tuhan pun tidak izinkan Seperti Yang saya inginkan Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya Saya Ambil keputusan Untuk pulang ke Kupang Dan waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya pulang sampai di Kupang Masuk di rumah Dan saya langsung masuk Di dalam kamar Saya menangis Dan istri saya Ikut masuk di dalam kamar Dia tanya saya Kak Kamu sudah sembuh belum? Jadi saya cuma jawab Masa saya sembuh kok Saya menangis Saya bilang Masa kok saya sembuh kok Saya menangis Pasti saya belum sembuh Jadi saya menangis Jadi istri saya juga rasa Mungkin Sudah tidak ada Tidak ada apa-apa lagi Jadi dia juga bingung Dia juga Cuma ucapan bilang begini Kak Bagaimana lagi Kita sudah berjuang Sudah usaha Sudah habis-habis Punya ini Jadi Kita pasrah saja Yang di atas Kalau diizinkan kakak meninggal Tidak apa-apa Dan ini kita sudah Sudah pasrah Sudah tidak ada lagi Tapi luar biasa Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Memang cara Tuhan itu luar biasa Dan rencana Tuhan itu indah Dan rencananya itu membuat Kita manusia Kadang-kadang pikir Tidak masuk akal Dan tidak masuk akal Itu yang Tuhan buat Buat kita Supaya kita juga mengerti Tentang rencana Tuhan Dalam potong kehidupan Kita punya hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya siang malam tetap menangis Karena panas Sakitnya luar biasa Dan panasnya itu Saya kemana-mana itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya ada Handuk kecil Sapu tangan handuk Yang kecil Kebal Jadi Saya celupkan air dingin Baru saya taruh di perut dulu Baru saya bisa jalan Karena panasnya luar biasa Perut saya Jadi waktu itu Sebagai manusia Waktu itu sebagai manusia Rasanya juga putus asa kecewa Karena Sudah biasa Biasa cari hidup Biasa cari hidup Waktu sehat cari hidup Kasih makan istri anak Tiba-tiba sakit Sebagai kepala rumah tangga Rasa Aduh Itu pikiran luar biasa Stress Jadi yang paling Ngerinya itu Kalau di saat saya stress itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Itu kepala saya yang Lebih kena Ini Kebanyakan saya Titik kepala di dinding gitu Kena stressnya itu Pukul kepala Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tidak lama Memang Tuhan tahu Keadaan saya Jadi tidak lama kemudian Di saat siang hari Saya menangis Tuhan utuskan Seorang hembat Tuhan Lewat di depan rumah saya Dan hembat Tuhan itu Sekarang masih ada Seorang mama Dia punya nama Mama Len Pelokila Tinggal di belakang Isma 2 Dan dia lewat Dia dengar Suara menangis Jadi dia singgah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dan dia singgah Dia langsung masuk Di rumah saya Dia tanya Kenapa dia menangis Jadi Orang yang ada dalam rumah itu Jawab Tidak dia ada sakit Nah dia diam Dia juga Diam juga Akhirnya tidak lama kemudian Dia Lama kelaman Ruh Kudus buka Dia punya mulut Untuk menawarkan Kami yang ada dalam rumah itu Dia bilang Mau tidak Saya tidak punya Apa-apa Kasih Ini Pak Mahmud Tapi waktu itu Dia belum tahu Saya punya rumah Tapi dia bilang Saya tidak punya apa-apa Saya tidak punya apa-apa Untuk kasih kamu Tapi kalau kamu mau Saya punya doa Kalau mau Saya doakan buat Ini kamu Jadi waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sebagai manusia Dengar nama doa Itu rasa jengkir sekali Bahkan saya waktu itu Rasa sakit hati Saya bilang Ini mau doa pakai apa Doa apa sebenarnya Kan kita kan biasa Dan manusia kan biasa Tiap saat Ini sholat Atau baca-baca Itu pakai Baca ayat-ayat Arab Nah tiba-tiba Berdoa pakai bahasa Arab Bahasa Indonesia Kan saya jadi Bingung lagi Saya jadi Ini Rasa kecewa juga Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tetapi Ini Ibu ini Ini Mama kasih saya Ini luar biasa Dia tetap minta Bagaimana Mau tidak Kalau mau Saya doakan Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sudah lama kemudian Tidak lama kemudian Saya duduk Renungkan Akhirnya Saya juga merasa Perasan Rasa Ibu takutnya Nanti dia marah Akhirnya saya Panggil istri saya Saya bilang Mak bagaimana Diminta Tawar doa Mau tidak Jadi istri saya bilang Terserah Akhirnya Saya juga Buka mulut ya Kalau begitu Suruh Mama berdoa saja Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya Mama Kekasih kami ini Mama Len Pelokila ini Dia doa saya Dan dia berdoa Dia berdoa Habis dalam pertengahan doa Dia bilang Tidak usah takut Pak Mahmud pasti sembuh Ini kuasa gelap Jadi tidak usah takut Dengan kuasa gelap itu Karena kuasa gelap itu Dia punya kuasa Tidak lebih dari kuasa Yesus Dia sebut nama Yesus itu lagi Yang saya bikin saya tambah Rasa tidak enak juga Akhirnya Mama kasih kami Dia berdoa habis Dia langsung pulang Tapi dia janji bahwa Tidak usah takut Tuhan Yesus pasti sembuhkan Pak Mahmud Jadi puji nama Tuhan Akhirnya besoknya Dia datang kembali Akhirnya dia datang Dia tanya lagi Bagaimana Pak Mahmud Bagaimana Tidur enak tidak Saya bilang Masih sakit Oke tidak apa-apa Pak Mahmud Berdoa saja Memang dia sakitnya Itu masuknya gampang Keluarnya butuh proses Yang penting Pak Mahmud buka hati Saya tidak punya apa-apa Saya cuma berdoa saja Buat Pak Mahmud Kalau mau Kita doa lagi Jadi dia berdoa Kedua kalinya Dia berdoa habis Pernyataan juga sama Dia bilang Pak Mahmud ini Tuhan tunjuk Ada kuasa gelap Tapi tidak usah takut Kuasa gelap itu tidak Lebih dari kuasa Yesus Karena kuasa Yesus Lebih besar Tidak usah takut Jadi saya cuma jawab Oh iya ma Oke Jadi puji nama Tuhan Akhirnya Tuhan tahu Dan Tuhan punya rencana Luar biasa Buat dalam kehidupan saya Dengan anak istri saya Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Rencana Tuhan yang begitu Luar biasa Besok harinya Dimana Tuhan Utuskan saya punya Paman Sampai hari ini Dia masih muslim Tinggalnya di Priti Di kabupaten Waktu dia datang kunjung Di saya punya rumah Waktu dia datang kunjung Posisi saya dalam Kadaan menangis Dengan keadaan Sakit yang luar biasa Jadi dia duduk juga Rasa pikiran yang luar biasa Dia lihat saya Dia bilang Ini saya mau bantu Apa sebenarnya Saya tidak punya apa-apa ini Karena dia rasa Kasian sekali Dia lihat saya Menangis Saya pukul kepala Di dinding Kena panasnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ini Paman ini Buka mulut Dia bilang begini Kalau Ipar mau Kita ke Priti Kabupaten saja Disana ada Orang Tapi dia Tidak sebut Bilang itu Hamba Tuhan Dia tidak sebut Hamba Tuhan Akhirnya Lama baru saya jawab Dia bilang Kalau mau Saya bawa kamu ke Kabupaten sana Disana ada orang Tau penyakit Walaupun dia Orang buat Bagaimanapun dia tahu Akhirnya Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Lama baru saya Dengan istri saya jawab Karena posisi sekarang Saya dalam keadaan pikiran Posisi dengan keadaan kosong Menuju ke kabupaten sana Kalau saya sendiri Saya sudah rasa beban Sudah berat sekali Apalagi Dengan dua anak Istri satu Jadi Saya pikir Lama baru saya jawab Habis itu Saya juga menyesal Saya bilang Kenapa kok tidak dari Itu hari datang Paman Sekarang posisinya Sudah tidak ada apa-apa Tapi tidak lama kemudian Paman ini tetap tanya lagi Bagaimana kamu mau tidak Kalau kamu mau kita jalan Tidak usah pikir Untuk makan minum Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Paman saya ini Dia Muslim Sampai saat hari ini Dia masih Muslim Tapi kalau dia punya Beban pergumulan Dalam rumah tangganya Dia lari ke hamba Tuhan Bukan dia cari dukung Akhirnya tidak lama kemudian Saya bilang Bagaimana kita ikut Paman ke sana Akhirnya istri saya Juga jawab boleh Tapi sekarang Posisi sekarang Tidak ada apa-apa Tapi Paman bilang Sudah tidak usah pikir Makan minum itu Jadi akhirnya Saya dibawa oleh Paman Ke periti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya singkat cerita Sampai di periti sana Posisinya memang Benar-benar terlalu sakit Jadi saya langsung desak Ini Paman saya Paman cepat sudah Panggil itu orang Karena saya tidak tahan lagi Tidak lama saya mati Karena terlalu panasnya Akhirnya Paman juga rasa kasihan Pamannya lari cahat Lihat ini Si orang ini Sampai di rumah Ternyata Si orang Si orang yang kami butuh ini Ternyata dia sudah pergi ke sawah Dia sudah pergi ke sawah Jadi akhirnya Paman pulang Akhirnya Paman pulang Paman bilang Posisinya sekarang Dia ada di sawah Jadi kalau bisa Sore saja Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya kami tunggu sore Dan waktu itu Saya masuk tidur Di dalam kamar Saya juga rasa Tidak tahan juga Saya berdoa Supaya cepat sore Karena posisi masih pagi Dan saya bilang Saya berdoa Saya minta Cepat-cepat sore Supaya bisa ketemu ini orang Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya tidak lama Kemudian Sudah sore Paman ini ambil Waktu untuk lari Mau cari Ini orang Mau ketemu dengan ini orang Ternyata sampai di rumah Puji Tuhan Tuhan sudah siapkan Hembat Tuhan ini Sudah ada di rumah Nah akhirnya Si hembat Tuhan ini bilang Om duluan Nanti baru Saya dengan teman ikut Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya Si Paman ini pulang Bawa berita bahwa Mereka sudah ada Ini orang Sudah ada di rumah Tapi dia bilang Suruh saya duluan Nanti baru Dia sama temannya Ikut dari belakang Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya duduk Di masuk Di dalam kamar Dan kamar Pintu jendela Dari kamar itu Menghadap ke jalan raya Jadi Saya tidur Tapi saya tidak Bukan saya tidur Tapi mata saya Sementara Menuju ke jalan sana Supaya maksudnya Saya mau lihat orang yang mana Yang mau datang Mau tangani saya Akhirnya Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tidak lama kemudian Saya lihat dari jauh Nah dari jauh Saya lihat ada Beberapa orang dari jauh Dan Hampir mau dekat di rumah Begitu Saya lihat Ada empat Ibu Satu Bapak Dua orang Ibu Jalan ke depan Baru Satu Bapak ini Di tengah Baru jalannya Dia sentara pikul gitar Baru dua orang Ibunya Jalan dari belakang Jadi waktu itu Saya lihat ini Bapak Bawa gitar Jadi buat saya juga Rasa emosi Bahkan marah Begitu Ini orang Mau bikin apa Posisi saya Sudah sakit Masa mereka datang Masa bawa gitar Saya pikir seperti itu Sebagai manusia Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya mereka masuk di rumah Posisi paman tadi Waktu pulang dari Si Hamba Tuhan ini Hamba Tuhan Suruh siap Maksudnya pulang Suruh mereka siap hati Supaya kami Kesana layan mereka Dan akhirnya paman juga sibuk Untuk cari Ambil kursi Susun bagus-bagus Untuk maksudnya Mau terima tamu Begitu Jadi akhirnya paman Sudah susun Habis ini kursi Tidak lama kemudian Tamu ini masuk Dan masuk Suruh mereka mau Duduk di kursi Si Hamba Tuhan ini bilang Kalau bisa Ada tikar Kita pakai tikar saja Duduk di bawah saja Tidak usah pakai kursi Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya paman ini juga Angkat semua kursi Dan dia cari tikar Dia bentang di bawah Lantai itu Akhirnya kami Duduk di bawah lantai Tapi waktu Saya belum Duduk di lantai Yang si Hamba Tuhan ini Tanya Tanya si paman saya Mana orang sakitnya itu Jadi paman jawab Ada di dalam kamar Suruh mereka keluar Suruh duduk di tengah sini Jadi akhirnya Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya Dengan istri saya Mereka suruh Kami duduk di tengah-tengah Baru mereka lima orang Tadi Hamba Tuhan Lima orang tadi Keliling Duduk Keliling sama saya Dengan istri saya Habis itu mereka Sebelum mereka berdoa Mereka angkat puji-pujian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yang membuat Yang tidak Membuat kami Saya dengan istri Tidak masuk akal itu Di mana mereka Angkat puji-pujian ini Puji-pujian ini Saya dengan istri saya Kami tidak mengerti sama sekali Ya kami tidak mengerti sama sekali Di saat mereka Angkat puji-pujian Perkudus sama saya Dengan istri saya Yang begitu luar biasa Saya dengan istri saya Kami menangis Yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yang tidak masuk akal punya Jadi Waktu itu saya menangis Istri saya juga menangis Yang begitu serius Istri dari Bibi Istri dari paman saya ini Dia lihat Kami menangis Sampai kepala kami ini Sampai Kena tiga Begitu Jadi dia juga Tanda tanya Kenapa Kamu dua Kau mas mereka nyanyi Kau kamu dua menangis Padahal dia tidak tahu Bahwa kami Saya dengan istri saya ini Kami dijama oleh Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya apa yang terjadi Habis mereka nyanyi Angkat puji-pujian habis Baru mereka berdoa Dan puji-pujian kami tidak mengerti Kalau dia punya puji-pujian Sampai sekarang Saya masih ingat Mereka angkat puji-pujian Begini Bunyinya Bapak Engkau sungguh baik Kasih-Mu melimpah Di hidupku Bapak Dan seterusnya Padahal puji-pujian ini Saya dengan istri Kami tidak mengerti Sama sekali Kenapa kok itu puji-pujian Sampai Di saat mereka angkat Puji-pujian saya Dengan istri saya Merasa sepertinya Kaki tangan kami ini Kayaknya mau terlepas Ternyata kami Sudah mengenal Tuhan Dulu kami mengerti bahwa Itu roh kudus yang Menjama kami Bapak Ibu yang dikasih Habis itu mereka Angkat puji-pujian Habis itu Si hemat Tuhan ini berdoa Dan dia berdoa Dia dalam berdoanya itu Tidak lama kemudian Di pertengahan doa Ada pernyataan Tuhan Bahwa Dimana pernyataan sama Seperti Ibu yang Pertama kali berdoa saya Di Kupang itu Dia bilang Pak Mahmu tidak usah takut Ini kuasa gelap Tapi Pak Mahmu tidak usah Bimbang ragu dengan sakit Pasti sembuh Yang penting Pak Mahmu percaya Jadi akhirnya saya Kena beban Terlalu sakit Saya cuma menjawabnya Iya saja Puji Tuhan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Akhirnya ini Ibu Tetap berdoa Dan berdoa habis Amin Lalu mereka pamit pulang Dan pulang habis Besoknya mereka datang kembali Besok sorenya mereka datang kembali Dan mereka datang kembali juga Mereka tetap lima orang tadi Dan mereka Buat seperti malam pertama Mereka tidak usah duduk Mereka tidak mau duduk di kursi Mereka tetap Suruh duduk di Bawa lantai paket ikat Jadi akhirnya Mereka suruh saya Dengan istri saya Kami duduk di tengah Baru mereka lima orang tadi Lingkar kami Jadi saat mereka berdoa Sebelum berdoa Mereka angkat puji-puji Tapi anehnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pujian-pujian Pujian mereka angkat Tidak ganti Cuma pujian satu saja Yaitu Bapak Engkau sungguh baik Di saat mereka angkat puji-pujian ini Saya dengan istri saya Menangisnya Luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Padahal sebenarnya Pujian orang karismatik itu Pujian banyak sekali Pujian-pujian Tapi saat itu Rok Kudus Jama mereka Mereka tetap angkat itu Pujian-pujian Dan di saat mereka Angkat puji-pujian saya Dengan istri saya Menangisnya Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dua kali Mereka layani saya Dan habis itu Mereka angkat puji-pujian Mereka berdoa Berdoa habis Kernyataan Tuhan lagi Kembali Bahwa Pak Mahmud Tidak usah takut Pak Mahmud pasti sembuh Pasti sembuh Tapi sakitnya masih tetap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mungkin hati saya Mungkin belum terbuka Atau Bagaimana saya tidak tahu Tapi waktu itu masih sakit Tapi Di saat itu Mereka melayani saya Kedua kalinya Sebelum mereka pulang Mereka dapat berita Dari Kupang Dari kota Bahwa Ada kelompok KPI Menuju ke Kabupaten itu Di Hambat Tuhan ini Punya gereja Jadi akhirnya Dia kasih informasi Kepada saya Bahwa Pak Mahmud Kalau mau Besok ada Hambat Tuhan Dari Kupang Dari provinsi Kalau mau Ikut saja Ikut KPI Supaya didoakan Jadi waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kami Saya dengan istri saya Kami masih aktif Untuk sholat Bahkan istri saya juga Masih sholat Karena istri saya Dari Lamongan Jawa Timur Mereka Saya disana Satu RT Satu masjid Jadi memang Kalor fanatik Jadi waktu itu Saya ajak dia Mau pergi ke gereja Untuk ikut KPI Istri saya tidak mau Karena dia bilang Jawab begini Saya takut nanti Mereka ini Bujuk kita Atau rayu kita Masuk ke Kristen Jadi Waktu itu saya yang sakit Akhirnya saya sendiri Ambil keputusan Untuk ikut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya sendiri ikut Dan saya dengar Saya dengar mereka Ikut mereka puji-pujian Habis itu Dengar firman Tuhan Habis itu sudah firman Tuhan Ada pengumuman dari Hamba Tuhan Memimpin puji-pujian Suruh Yang punya beban Suruh maju ke depan Supaya Hamba Tuhan doakan Jadi akhirnya saya maju Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tapi saya maju ke belakang Saya tunggu orang semua maju Habis baru saya maju ke belakang Dari belakang Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya juga dido'a oleh Hamba Tuhan Dan setempat juga dijama oleh Hamba Tuhan ini Dan dia jama saya habis Saya pulang Tapi saya pulang itu Sesudah KPI itu Ada pengumuman lagi bahwa Bagi jemaat yang punya Beban pergumulan Besok ada Doa pribadi di gereja Ada pengumuman lagi seperti itu Jadi kalau punya beban pergumulan Datang saja kita layani Doa pribadi di gereja Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya pulang Saya Kasih tahu istri saya Akhirnya istri saya juga Dia diam saja Dan waktu itu dia mau Besoknya mau menuju ke gereja Saya minta istri saya juga Saya bilang Mak ayo kita ikut nih Doa pelayanan pribadi di gereja Mau tidak Tapi istri saya tetap tidak mau Karena dia tetap ambil air buru Dia tetap sholat Biasa Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya Posisi saya yang sakit Jadi saya sendiri yang Ke gereja Saya pagi-pagi menuju ke gereja Saya lihat di dalam ruangan gereja Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bahwa sekitar ada 4 atau 5 kelompok Yang sudah dilayan oleh Hamba Tuhan Sementara dilayan oleh Hamba Tuhan Dan saya lihat Di satu kelompok itu Dia jangka lamanya Pelayanan sekitar 1 jam Atau 1 jam lebih Tapi begitu luar biasanya Puasa Tuhan yang luar biasanya Yang dimana waktu itu Saya pas berdiri di depan pintu gereja Ada seorang ibu lihat saya Lihat saya Saya berdiri di depan gereja Dan dia tanya Bagaimana Pak mau minta pelayanan Saya bilang Iya Pak Akhirnya Dia bilang Oh Mari Saya dengan ibu ini ada duduk kosong Jadi mari Pak Belum tahu nama saya Tapi mari Pak Mari duduk disini kok Kami layan Jadi akhirnya saya duduk di tengah Dua orang ibu ini duduk Samping kiri kanan saya Satu orang Satu orang ibu berdoa Satu orang ibu dengar suara Tuhan Yang anehnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Berdoa tidak sampai 5 menit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Berdoa dengan berdoa Tidak lama kemudian Seorang ibu berdoa Seorang ibu dengar suara Tuhan Jadi seorang ibu ini Yang dengar suara Tuhan ini Dia bilang Ibu stop dulu Ini ada suara Tuhan Buat Pak Mahmud Jadi saya rasa Suka cita sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya senang sekali Ini suara Pasti Saya pemikiran saya Sebagai manusia Saya bilang ini Pasti suaranya Pasti Saya pulang ke rumah Saya beli obat amok silin Atau Obat apa saja Pasti saya minum Pasti saya sembuh Saya bilang gitu Saya pikir Pikir dalam hati seperti itu Atau pulang sampai di rumah Timba air di tong Begitu Minum sembuh Tapi suaranya lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Suaranya Saya dengar Menyakiti hati saya Suaranya begini Pak Mahmud Ini suara Tuhan Yesus langsung omong Langsung buat Pak Mahmud Bahwa Nanti Pak Mahmud pulang Jam 12 malam Pak Mahmud bangun berdoa Saya dengar ini Suara Memang benar-benar saya marah Saya marah kenapa Jam seperti jam 7 Jam 8 Kan ada Kenapa sampai jam 12 Baru suruh bangun berdoa Nah posisi sekarang Membuat saya pikiran itu Sampai di rumah ini Di dalam rumah itu Semuanya muslim Kalau ada orang Kristen Yang masuk akal Dia bisa bantu Untuk kasih maungan saya Di tepat jam 12 malam Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat Karena saya mau ikut Ini suara tadi Tidak lama kemudian Tuhan angkat saya punya muka Lihat ini Paman saya Dia punya jam weker Tapi jam wekernya biasa Bukan bunyi Jadi saya ambil ini Jamnya paman Weker ini Saya bawa masuk ke dalam kamar Saya tancap di bagian kaki Bagian kaki Tapi bagian atasnya Atasnya tempat tidur Bagian kaki Jadi Saya tancap situ Akhirnya sampai malamnya Mau tidur Saya panggil istri saya Kami masuk mau tidur begitu Saya pegang istri saya punya tangan Kami tidak Sholat lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kami ikut pernyataan Tuhan tadi Jadi saya pegang istri saya Kami berdoa begini Kami tidak berdoa Kami tidak susun Kata-kata yang bagus dulu Kami berdoa tidak Kami cuma berdoa Cuma sepotong Begini Tuhan Yesus Dalam keadaan Saya pegang istri saya punya tangan Di bagian kanan Istri saya bagian kiri Saya di kanan Jadi kami mau tidur Kami duduk luruskan kaki Baru saya pegang istri saya punya tangan Baru saya berdoa begini Tuhan Yesus Tolong bangunkan kami Di tepat jam 12 malam Kami mau berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya mau tanya Doa tadi panjang Atau pendek Saya percaya bahwa Orang Kristen belum pernah Doa sependek Seperti Ibu Kadang-kadang dia berdoa Mungkin sampai 2-3 jam Berhenti Tapi saat itu saya cuma berdoa Tuhan Yesus Tolong bangunkan kami Tapi di tepat jam 12 malam Kami mau berdoa Doa sepotong saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dia menggoncang sorga Malam hari itu Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dimana di tengah malam Tiba-tiba Rok Kudus Kasih bangunkan saya Dan saya langsung Duduk dan lipat kaki Tiba-tiba Saya lihat Saya dalam keadaan Duduk lipat kaki Di tempat tidur Dan waktu itu Saya bingung Saya bilang Ini siapa Kasih bangunkan saya Saya lihat istri saya Di bagian kanan Dia dalam keadaan Ngorok Tidur Nyenyak sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya kasih Bangunkan istri saya Saya bilang Mak bang sudah Kita berdoa Begitu kami berdoa Kami tidak susun Kata-kata yang bagus Dulu berkami berdoa Tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kami berdoa Cuma sedikit saja Berapa kata saja Kami berdoa Jadi saya pegang Istri saya punya tangan Saya berdoa begini Tuhan Yesus Tolong sembuhkan Kami punya penyakit Amin Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya kami tidur Kami tidur Akhirnya besok paginya bangun Saya cerita istri saya lagi Saya cerita istri saya Istri saya jawab begini Itu mungkin secara kebetulan Tapi yang di dalam diri saya ini Saya rasa penasaran sekali Kok bisa Saya bilang kok bisa Kok tepat sekali jam 12 malam Kasih bangun Akhirnya Istri saya bilang secara kebetulan Tapi saya mau bilang Saya bilang ini malam Saya buat lagi Saya mau berdoa ulang lagi Jadi akhirnya malam kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kami habis makan Mau istirahat Akhirnya saya panggil istri saya Kami masuk tidur Sebelum kami tidur Saya pegang dia punya tangan Berdoa sama yang seperti malam pertama Berdoa juga kami tidak rubah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Berdoa kata-kata sama Jadi akhirnya saya berdoa Tuhan Pegang dia punya tangan Dan saya berdoa Tuhan Yesus tolong bangunkan kami Di tepat jam 12 malam Kami mau berdoa Amin Akhirnya Langsung kami tidur Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tiba-tiba Seperti malam yang pertama Tiba-tiba saya lihat dalam Kadan duduk Lipat kaki di atas tempat tidur Dan saya lihat istri saya Di bagian kanan Sentara ngorok Bahkan tidur begitu Lenyap Begitu luar biasa Tapi di pikiran hati saya Saya bilang ini Siapa yang kasih bangunkan saya Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tiba-tiba roh kudus Angkat saya punya muka Lihat arah kejam Tidak lebih tidak kurang Tepat jam 12 malam Wah luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Besoknya saya cerita lagi Istri saya tidak jawab Bilang itu secara kebetulan lagi Dia diam saja Akhirnya malam yang ketiga Saya ikut kembali Saya berdoa ulang lagi Supaya saya mau lihat Malam ketiga ini Ada apa sebenarnya Akhirnya makan habis Saya dengan istri saya Kami masuk Kami tidur kembali Dan saya berdoa Berdoa juga tidak rubah kata Tetap Seperti malam pertama Dan malam kedua Saya pegang istri saya punya tangan Saya berdoa Tuhan Yesus Tolong bangunkan kami Di tempat jam 12 malam Kami mau berdoa Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Malam itu Tuhan tidak kasih bangunkan saya Tapi Tuhan sendiri yang datang Di depan saya Dan dia Ngadakan kedua tangannya Di depan muka saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dan di telapak tangannya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dia kasih saya firman Waktu itu saya tidak tahu itu firman Dan di dalam telapak tangannya itu Ada huruf dan angka Dan saya ingat sampai pagi Habis itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Paginya Hambat Tuhan yang melayani kami Datang di rumah Yang melayani kami itu Dia datang lihat Maksudnya mau Lihat kami di rumah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mau cari tahu Sudah keadaan bagus Bahaya atau tidak Akhirnya dia masuk Dia tanya saya Dia bilang Pak Mahmud bagaimana Tidur enak tidak Saya jawab Ya tadi malam saya tidur enak Tapi saya ada mimpi Mimpi apa Pak Mahmud Tidak tadi malam saya mimpi Ada huruf dan angka Tapi Angkanya ini 14 6 Tapi hurufnya itu Hurufnya itu YOH Tapi sebelum Hambat Tuhan itu datang Saya sudah panggil Paman saya Sama anak-anak ini Saya punya Paman punya anak Saya tanya Waktu itu masih muslim Jadi saya hobi Masih main judi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jadi saya waktu itu Saya pikir Itu angka nomor KP Atau kupon putih Begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jadi saya panggil ini Paman Saya tanya Paman disini ada orang Masih jual KP Atau nomor kupon putih Jadi Paman jawab Memang dulu mereka jual Tapi sekarang tidak lagi Saya bilang Tadi malam saya mimpi Ada 3 angka Saya omong 3 angka Tapi saya masih pikir Ke huruf tadi Nah huruf tadi Ada 3 huruf ini Ini apa sebenarnya 3 huruf ini Nah tapi Paman bilang Tidak dulu memang mereka jual Tapi sekarang tidak lagi Tapi tidak lama kemudian Akhirnya tidak ada Akhirnya saya dulu diam Tidak lama kemudian Tuhan utuskan Hamba Tuhan itu datang di rumah Akhirnya dia tanya Pak Mahmud Bagaimana tidur enak tidak Saya bilang Mak saya tidur enak tadi malam Cuma saya ada mimpi Oh mimpi apa Pak Mahmud Coba ceritakan Jadi saya cerita Saya bilang tidak Tadi malam Saya mimpi Bapak Tua 1 Mukanya saya tidak bisa lihat Tapi dia datang Pakai jual putih Tapi dia nadakan kedua tangannya Ini di depan saya Di depan saya Tapi di telapak tangannya Itu ada huruf dan angka Jadi saya bilang Jadi yang Pak Tuhan ini tanya Huruf apa angka apa Jadi saya bilang huruf YOH Angkanya berapa 14.6 Oh iya Pak Mahmud Jadi ditanya ulang lagi Mana Alkitab Dia ambil Alkitab Dia suruh anebuahnya Baca dibuka Buka habis baru Dia tanya ulang lagi Dia bilang tadi Angka berapa Pak Mahmud 14.6 Hurufnya YOH Kalau kita punya YOH Itu Yohanes Kalau 14.6 itu Yohanes 14 Ayat yang ke-6 Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jadi Firman ini Mereka Mereka tidak baca Yang Pak Tuhan tadi Tidak baca Tapi disuruh Suruh saya sendiri baca Jadi mereka bilang begini Pak Mahmud Ini firman untuk Pak Mahmud Jadi biar saja Pak Mahmud yang baca Kami tidak baca Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jadi akhirnya Firman tadi Disuruh saya baca Jadi akhirnya Saya sendiri baca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jadi akhirnya Saya baca Dimana Firman Tuhan bilang Kata Yesus kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi Hapak Tuhan ini Lihat saya Dia langsung omong Pak Mahmud Itu bukan kami yang omong Itu Yesus sendiri yang datang omong Sama Pak Mahmud Jadi saya langsung Pukul testa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pukul testa bukan apa Saya pikir apa Pemikiran saya begini Selama 30 tahun lebih Saya menyembah Saya punya ala Belum pernah dia datang Mengaku Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Masa saya Dengan istri saya berdoa Tidak begitu panjang Berdoa cuma sebentar Masa dia langsung hadir Kan itu luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jadi akhirnya malam Dan dikasih Dia kasih saya firman Yohanes 14 ayat ke-6 itu Habis itu Di dalam pengelihatan saya Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dia bawa saya ke satu tempat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Satu tempat itu Di dalam Saya sudah kelilingi Di ramaiyana Apa semua itu Tidak ada Seperti di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tempatnya memang luar biasa Di mana di tempat itu Saya dikelilingi oleh Para malaikat Dan malaikat itu Mereka tidak bikin apa-apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mereka cuma memuji Tuhan Memuliakan Tuhan yang luar biasa Dan situ di saya Dengar puji-punya Yang mereka nyanyikan begini Haleluya 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 Itu puji-pujian di sorga Itu puji-pujian luar biasa Saya percaya bahwa Itu puji-pujian sorga Punya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya besok pagi Saya bangun Saya bersaksi Kalau sekarang bersaksi Kalau dulu belum ini Saya bilang Cerita Saya cerita Jadi akhirnya Saya cerita sama istri saya Istri dari bibi saya Paman saya Saya cerita semua Mereka Akhirnya bibi Saya punya paman Punya istri dari Kristen Tapi dia kawin saya punya paman Akhirnya masuk muslim Waktu istri saya Saya ajak ke gereja Untuk ikut doa pribadi Bibi saya marah Karena waktu dia tidak mau ikut Bibi saya bilang Coba kamu ikut ini dulu Ade Tapi istri saya ini marah Mukanya merah sekali Karena mereka sekebiasaan Setiap waktu Mereka tidak buang sholatnya Jadi puji Tuhan Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya Saya bersaksi habis Saya cerita habis semua Akhirnya besok Siangnya Kami istirahat Siang Saya masuk tidur di dalam rumah Di dalam kamar Istri saya sama Istri saya sama istri dari paman saya Mereka tidur di samping rumah Di bawah pohon mangga Dan siang itu Tuhan memperlihatkan Buka mata dari istri dari paman saya Dimana Bibi saya ini Lihat Saya jalan di depan Sementara pikul salib Baru Tuhan Yesus dari belakang saya Jalan dari belakang Jadi Bibi saya ini rasa sedih Dia bilang Dia panggil Bapak Jangan kasih dia pikul lagi Dia ada sakit Tapi jawab Tuhan Yesus begini Tidak Dia harus pikul salib Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ikut Tuhan Yesus itu Benar-benar Menderita Kalau Hamba Tuhan Saya hebat apapun Dia bilang ikut Tuhan Yesus itu enak Sedikit pun saya tidak percaya Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dimana Sesudah Di saat saya mengambil keputusan ikut Tuhan Saya dapat Olok ejekan itu bukan dari orang luar Bukan dari orang yang belum kenal Tuhan Namun orang yang sudah Kenal Tuhan Yang mengolok ejek saya Hina saya Itu yang pikul saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Di saat saya mau angkat kaki keluar Mau ikut Mau pergi persekutuan Itu mereka bilang Saya jalan untuk minta-minta makan Nah itu orang-orang bukan orang Bukan orang dari luar Kristen Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Orang dari Kristen sendiri Tapi itulah namanya ikut Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Cacimaki Hina Olok ejek Itu saya rasakan semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tapi saya percaya Firman Tuhan di dalam Lukas ayat yang ke 23 Pasal yang ke-23 Pasal yang ke-23 ayat yang ke-31 Itu benar-benar Saya alami Sedemikian Bahwa Tuhan Kayu hidup saja Dia dibuat Di olok Di ejek Dihina Di cacimaki Apalagi Saya kayu kering Firmannya berkata Sebab jikalau Orang berbuat Demikian dengan kayu hidup Apalagi Yang akan terjadi dengan Kayu kering Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Itu memang benar-benar Kita ikut Tuhan Saya mau bilang bahwa Benar-benar Menderita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tapi dibalik Menderita Atau dibalik Tantangan itu Kita percaya bahwa Tuhan siap sesuatu yang indah buat kita Itu yang Bapak Ibu yang saya rasakan Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dimana Di waktu saya mau ambil Keputusan ikut Tuhan Saya Jauh Dari orang tua Selama dua tahun lebih Karena orang tua juga Mereka malu Mereka malu Mereka tidak suka Mereka tidak senang Karena saya Dengan istri saya Mengambil keputusan ikut Tuhan Dimana sebelumnya itu Kami ambil keputusan Ikut Tuhan Saya Pulang waktu di Flores itu Saya hampir sempat juga Dimana orang tua Memang berjuang Untuk mencari dukung Tapi memang Tuhan tidak izinkan Untuk terjadi dalam Kesembuhan kerja Dalam diri saya Bahkan waktu itu juga Sempat saya lari ke hutan Mau bunuh diri Sudah pasang tali Mau gantung diri Bahkan sudah berdiri di jurang Mau lompat Mau buang diri juga Tuhan tidak izinkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Karena saya percaya bahwa Itu bukan Secara kebetulan Ternyata Sesudah saya kenal Tuhan Yesus Ternyata semuanya Ada rancangan Tuhan Buat saya Bersama istri anak saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya pulang Ambil keputusan Pulang dari Kabupaten Periti Akhirnya Saya dengan istri saya Kami dua Kembali ke Periti Kami kasih tinggalkan Kedua anak kami Ada di rumah Dengan paman saya Di dalam perjalanan itu Roh Kudus Sampai di SMP 5 Turun menuju ke Belakang SMA 2 Dimana Tuhan Ijinkan Roh Kudus buka Saya punya mulut Untuk Dimana Ngomong sama istri saya Saya bilang begini Mak bisa tidak Kalau kita baptis Akhirnya Istri saya jawab begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Boleh kita baptis Yang penting Kata sembuh Kalau tidak sembuh Kita kembali Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dan kita dari Kabupaten itu Dimana kami Dilayani oleh Hamba Tuhan Berulang-ulang mereka Layani kami Dan kami cuma Waktu itu mereka layani kami Mereka kasih kami Satu puji-pujian Untuk bawa Datang di Kupang Kami jadi bekal begitu Jadi puji-pujian itu Kami bawa dari sana Kami hafal Satu puji-pujian itu Dimana puji-pujian berkata Ala kuasa Ala kuasa Jadi Di saat saya dengan istri saya Sampai di rumah Kalau kami Di saat kami berdoa Karena puji-pujian lain Kami tidak tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jadi kami mau berdoa Kami tidak sholat lagi Kami ambil keputusan Kami mau ikut Kami ikut pernyataan Tuhan tadi Habis itu Di saat berdoa Mau makan Atau berdoa Mau tidur Jalan Kami berdoa Harus kami angkat puji-pujian Ala kuasa Jadi Kami nyanyikan Ala kuasa Melakukan segala perkara Itu yang Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu Bahwa itu Itu puji-pujian gampang sekali Jadi kami Cuma tahu itu puji-pujian Jadi akhirnya sampai di rumah Dimana Waktu itu Tuhan sudah mempersiapkan Satu rumah Kami jaga Dengan Verity Kami tidak bayar Dan di tempat itu juga Rumah itu juga Saya dengan istri saya Kami ambil keputusan Untuk ikut Tuhan Yesus Dan malam pertama Kami mau berdoa Kami angkat puji-pujian ini Ala kuasa Melakukan Sampai habis Baru kami tidur Malam pertama Kami nyanyi itu lagu Malam kedua Tetap kami nyanyi itu lagu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tapi anehnya Malam yang ketiga Dimana Biasanya malam pertama Kedua itu Saya yang bangun duluan Saya yang bangun duluan Baru saya kasih bangunkan istri saya Kami berdoa Kami angkat puji-pujian Baru kami berdoa Tapi malam ketiganya ini Anehnya Tuhan Ijinkan istri saya bangun duluan Tuhan izinkan istri saya bangun duluan Dia angkat puji-pujian ini Ala kuasa Dia angkat pelan-pelan Karena posisi tetangganya Dekat Jadi jam 12 malam itu Kami angkat puji-pujian itu Tidak begitu kuat Karena kami menjauh Tetangga sebelum mereka ada tidur Karena posisi jam tengah malam Jam tidur orang ada istirahat Jadi waktu itu Istri saya bangun Sebelum dia berdoa Dia angkat puji-pujian Ala kuasa Dia angkat puji-pujian Ala kuasa Pertama kali dia angkat pelan-pelan Tapi saya Tidak sadar Bapak ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya dia kasih Suaranya agak kuat lagi Supaya saya bisa bangun Dengar supaya saya bisa bangun Tapi dia angkat kasih Suaranya agak besar Saya juga tetap Tidak sadar Bapak ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya dikasih Lebih keras lagi suaranya Ala kuasa Dia angkat tambah besar Saya tidak sadar-sadar Akhirnya dia juga emosi Tengah malam Akhirnya dia angkat tangan kanan saya Dia pukul Di siapunya paha Bapak ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya saya kaget Dan saya kaget Saya bangun Di saat saya bangun itu Bapak ibu yang dikasih Tuhan Saya punya mulut ini Penuh dengan puji-pujian Tapi puji-pujian ini Saya dengan istri saya Kami tidak mengerti sama sekali Bapak ibu yang dikasih Tuhan Tapi istri saya tetap Nyanyi ala kuasa terus Dia angkat ala kuasa Saya bilang Mak Jangan dulu ini gampang sekali Ini puji-pujian ini Mau keluar nih puji-pujian Tapi istri saya marah Kalau gampang nyanyi Sudah supaya kita tidur Sudah malam gini Dia bilang begitu marah Bapak ibu yang dikasih Tuhan Akhirnya istri saya Angkat tetap Suaranya puji-pujian Tidak keluar Akhirnya istri saya Tetap nyanyi ala kuasa Dia bilang Mak ini gampang sekali Mau keluar ini mak Keluar cepat Sudah kita mau Kita nyanyi ini apa berdoa supaya tidur Kita nyanyi supaya berdoa tidur Apa yang terjadi Bapak Mama Yang dikasih Tuhan Memang Tuhan tahu Istri hati dari istri saya Tidak lama kemudian Tuhan kasih keluarkan Suara Di mulut saya Tapi bukan langsung puji-pujian Bapak ibu yang dikasih Tuhan Ternyata keluarnya itu Dia pakai note lagi Akhirnya istri saya tambah bingung Ini note ini kita mau nyanyi Bagaimana kita tidak mengerti ini lagu Akhirnya tidak lama kemudian Bapak ibu yang dikasih Tuhan Tuhan tahu Marah Istri saya sudah marah Akhirnya tidak lama kemudian Suaranya itu keluar dari bibir Mulut saya Bapak ibu yang dikasih Tuhan Puji-pujian ini Bapak ibu yang dikasih Tuhan Seluruh orang Kristen tahu Ini puji-pujian Mungkin juga Dapat Ajar dari sekolah minggu Ibu guru sekolah minggu Atau mungkin juga dari teman seiman Orang Kristen yang mengajar Mungkin Bapak ibu tahu Tapi saya dan istri saya Ruh kudus datang ajar di tengah malam Jam 12 malam M법 ibu yang dikasih Tuhan Waktu keluar pertama Waktu sebelum suara keluar Dia kasih note Note nya begini bunyinya Na 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 Nana Nana na na Nana nana Na Nana na 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 Jadi istri saya bingung Na 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 Ini bilang apa Suara itu Tidak bisa nyanyi Bagaimana kita tahu itu Na 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 Tidak lama Dikasih Tuhan Suaranya Puji Tuhan sahabat jalan yang lurus kita bersama-sama telah mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang Bapak yang pastinya itu sangat memberkati kita semua bahkan juga menguatkan iman kita untuk kita terus bersandar dan berharap bahkan percaya akan kuasa yang berasal daripada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kita dan kalau kita mendengarkan kesaksian dari Bapak tersebut dimana dia berkata bahwa ketika dia mengalami suatu penyakit dia ternyata sudah mendatangi lebih dari 130 dukun untuk memperoleh kesembuhan akan tetapi tidak ada hasil dari semuanya itu bahkan ketika dia datang ke Surabaya untuk berobat dokter pun tidak menemukan penyakit apa yang dialami oleh Bapak tersebut hal ini bisa dikatakan mungkin penyakit yang dialaminya itu berasal dari kuasa gelap sehingga pada waktu itu dengan jalannya Tuhan dengan proses yang dia alami dia lewati untuk bagaimana dia sungguh-sungguh ingin memperoleh kesembuhan Tuhan menyatakan belas kasihannya dan memakai begitu banyak orang untuk mengantarkan Bapak ini supaya dia boleh mengalami pemulihan kesembuhan bukan hanya sakit yang disembuhkan akan tetapi kehidupannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga pada akhirnya begitu banyak orang yang mendoakan Bapak tersebut dan pada akhirnya juga dia mulai membuka hatinya untuk sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan bahkan memulihkan seluruh kehidupannya bahkan penyakit yang dia alami puji Tuhan pada waktu itu juga ketika dia berdoa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya kepada Bapak tersebut sehingga mulai dari situ dia bersungguh-sungguh meyakini dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus adalah yang sanggup memulihkan seluruh kehidupannya sehingga pada akhirnya dia mengalami pemulihan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus dan dia juga mengambil keputusan untuk menerima dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat bagi kehidupannya secara pribadi maka dari itu mari kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita semua apapun yang kita alami hari ini percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bahkan mujizat Tuhan dan karya Tuhan masih nyata sampai hari ini dan kiranya kesaksian Bapak ini boleh memberkati kita semua dan memuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dan sekian video dari saya sampai berjumpa di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!